Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Masih di daily reflection Baik sebelum kita awali kelas kita pagi ini Adalah kita berdoa Selalu selalu wujud kesyukuran Atas nikmat, rahmat, dan kepahaman Dalam utipas kita pagi ini Silahkan Bang Aswar, monitor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Kita masuk ke Maret 11 Bahwa Semakin besar tantangannya Itu kemudian semakin besar pula nanti Perkembangan yang akan Semakin besar tantangannya itu Semakin besar arah perkembangannya Arah perkembangan kekuatan batin Keputusan dan Terminasi Kearuh Jadi Mungkin singkatnya ini Semakin besar hal yang harus dilarutkan Semakin besar pula Perkembangan kekuatan batinnya Melalui kegigihan dan kedisiplinan Terlihat bahwa Kodaan merupakan suatu pilihan Untuk sekedar menolak Bukan suatu dorongan yang menuntut serangan Atau penyangkalan Dan tantangan besar Yang dihadapi oleh jiwa kita itu Itu terkait dengan Ada dua lah Ada dua Tantangan besar itu Ada dua Yang dihadapi oleh diri Itu terkait dengan hal yang bersifat Bersifat Fana Di dunia ini Yaitu Kalau bukan tantangan pada orang Dalam pengertian manusia Maka itu tantangan Pada orang Yang bersifat uom Kan Sebagai orang Orang Sebagai manusia itu kan Dia hidup di Planet bumi Tubuh kita ini kan Produk planet Sementara Peran-peran sosial kita Yaitu Peran Ya Produk sosial kan Produk sosial Tantangan terberat itu Di sini saja Orang sebagai produk planet Dan orang sebagai produk sosial Biasanya kalau orang sebagai planet Di produk planet Ya tantangan terbesarnya adalah Terancam Terancaman Akan kehilangan tubuh Kehilangan organ Itu tantangan terbesar Kehilangan tubuh Kehilangan organ Kalau meninggal dunia Ya tinggal Apa ya Diri itu Ya sudah Balik Kalau misalnya operasi Misalnya potong kaki Itu kan Diri itu bisa Shock juga Ketika Masih hadir di bumi Tetapi dengan Perlengkapan diri Yang sudah berkurang Sudah berkurang Itu tantangan-tantangan terbesar Begitupun dengan Dan tantangan terbesar Dimana diri itu Terlibat sebagai orang Dalam dunia sosial Tangan-tangan terbesarnya apa? Kehilangan dunia Hilangan bisnis Padahal Padahal Seluruh aktivitas hidup kita Di dunia Diri itu Hampir 100% Sudah Di dunia Sosial itu Karena kita Malu sosial Tangan-tangan terbesarnya Itu kita kehilangan Di sini Kehilangan tubuh Anggota tubuh Juga Itu suatu Tantangan terbesar Akan kehilangan Perusahaan Berarti akan kehilangan Seluruh Sumber Penghasilan Kemampuan Untuk Bertahan Kemampuan untuk Hidup sebagai Mahlus sosial Akan hilang juga Sama Sama ininya Sama beratnya Sama beratnya Misalnya orang Mau operasi Potong kaki satu Sama beratnya Dengan orang yang Sedang menghadapi Bahwa Perusahaannya Ini akan kukut Sama beratnya Cuma itu adalah Tantangan-tantangan Semacam itu Itu memberi peluang Untuk perkembangan Batin Perkembangan diri Yang Lebih besar juga Karena dia Menyaksikan Itu Namun Sesungguhnya Tidak perlu Sebenarnya Kalau kita Mengerti Mengenai Nature Nature Orang Mengenai Nature Orang Tidak perlu Sampai Kita Sampai Misalnya Potong-potongan Kalau kita Mengerti Nature Orang Tapi mungkin Dalam Kondisi Melampaui Batas Ada Nama Gama Ada istilah Kalau sudah Melampaui Batas Itu Akan Dihancurkan Baik Batas Dalam Pengertian Batas Usia Nggak boleh Lagi Kamu Sia Segini Masih Di Level Itu Atau Misalnya Tubuh Sudah Melampaui Batasnya Untuk Menahan Penderitaan Sehingga Dia Nggak Berfungsi Seperti Sehingga Harus Katakan Potong Buklok Hancurkan Hancurkan Nah Dalam Pengalaman Saya Itu Lebih mudah Seandainya Belum Beberapa Kasus Misalnya Cancer Itu Lebih mudah Disembuhkan Sebenarnya Tubuh ini Karena Dia Produk Alam Lebih mudah Disembuhkan Lebih mudah Dipulihkan Asalkan Memang Tidak Tidak Parah Tingkat Kerusakannya Kalau yang Sosial ini Karena terkait Dengan Dunia Lain Terkait Dengan Dunia Lain Maksudnya Itu Dunia Yang Kita Bikin Kalau Istilahnya Itu Gini Membedakan Antara Antara Dunia Dalam Pengertian Sebagai Planet Bumi Dengan Dunia Sosial Kalau di Quran Itu Kalau dunia Sosial Itu Lebih Banyak Menggunakan Ada Bukan Lebih Banyak Ada Istilah Yang Dia Gunakan Itu Kerajaan Kerajaan Runtuh Kerajaannya Diruntuhkan Kerajaannya Atau Dimatikan Tubuhnya Kan Gitu Kayak Raja Siapa Dimatikan Aya Tubuhnya Gitu Gak Diruntuhkan Kerajaan Namrud Gitu Masuk Gitu Di Otaknya Gitu Mati Tubuhnya Masuk Gitu Nyamuk Gitu 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 Jadi Kita Paham Dulu Apa Tantangan Terbesar Bagi Diri Ketika Hadir Sebagai Orang Tantangan Terbesar Bagi Mereka Yang Sedang Mengalami Tantangan Terbesar Akan Kehilangan Kerajaan Ya Tengah Kehilangan Kerajaan Itu Memang Apa Sesuatu Yang Menyeramkan Ngeri Karena Derajat Kemanusiaan Kita Akan Turun Kalau Kerajaannya Hilang Nanti Derajat Kemanusiaannya Turun Jadi Kerajaan Itu Untuk Mengangkat Derajat Kemanusiaan Cuman Yang Perlu Kita Sadari Itu Adalah Necer Diri Ketika Kerajaan Ini Dibuat Necer Diri Ketika Kerajaan Ini Dibuat Dulu Itu Waktu Bikin Kerajaan Ini Itu Necer Dirinya Seperti Apa Itu Nanti Yang Akan Menentukan Kekuatan Kerajaan Singkatnya Begini Apakah Kerajaan Ini Adalah Kerajaan Abdul Malik Atau Kerajaan Al-Malik Palsu Itu Kira-kira Itu Perlu Dibuat Kalau Kerajaan Abdul Malik Itu Nanti Dia akan Dilanggang Tapi Kalau Kerajaan Itu Adalah Diri Yang Buat Itu Adalah Al-Malik Palsu Al-Malik KW Itu Di Quran Itu Banyak Ayat Bahwa Allah Sebagai Malik Yang Maha Malik Yang Betul-betul Malik Telah Menghancurkan Seluruh Kerajaan Besar Telah Meruntuhkan Seluruh Kerajaan Mulai Dari Kerajaan Fir'aun Semua Itu Di Quran Jelaskan Jangan Main-main Jangan Main-main Sama Al-Malik Yang Benar-benar Malik Karena Allah itu Kohar Kohar itu Kohar itu Gini Salah satu Bentuk Kohar itu Waktu Kita Semua Tidak Bisa Menghindari Bahwa Besok Ini Sudah Tanggal 12 Tidak Bisa Besok Ini Sudah Tanggal 12 Lagi Tidak Bisa Dihindari Mau Hindari Dengan Apa Semua Akan Diseret Oleh Waktu Itu Salah Satu Sifat Koharnya Tetapi Hal ini Bukan Yang Menakutkan Asalkan Kita Mengerti Problematiknya Itu Sebenarnya Kalau Kerajaan Itu Dibuat Dari Oleh Motif Diri Yang Apa Namanya Oleh Motif Diri Yang Belum Abdul Malik Bukan Kerajaan Abdul Malik Itu Nanti Akan Suatu Waktu Suatu Waktu Itu Dia Akan Diporak Dihabisi Itu Paling Menyakitkan Bangladesh Negara Mau Buat Nah Menghadap Jadi Gini Kan Di level 400 Itu Level 400 Intelektual Kita Lihat Pertanya Kesadaran Sudah Lama Nengok Pertanya Kesadaran Pertanya Kesadaran Penalaran. Level 400 itu ada. Kerja intelektual itu kan ada dua. Intelektual. Satu reasoning. Satunya itu mind. Mind. Satu reasoning itu biasanya disebut akal. Mind itu biasanya disebut akal budi. Mind itu akal budi. Apa bedanya akal sama akal budi? Kalau akal itu, dia misalnya gini. Premis A. Semua orang pasti mati. Kemudian, Mas Camim adalah orang akal itu yang lurus itu. Reasoning yang benar itu adalah ya Mas Camim pasti mati. Itu kerja akal. Kemampuan akal itu membuat reasoning. membuat penalaran yang lurus. Berarti Mas Camim pasti mati. Bahwa Mas Camim pasti mati, namanya penalaran yang reasoning. Yang disebut intelektual itu gitu. Salah satu bentuknya adalah mampu membuat penalaran yang lurus. orang Indonesia itu kan, kalau ketika membaca buku, nggak ada penalarannya. Nggak ada reasoning-nya. Baca ya. Antar kalimat, antar paragraf itu dia nggak ngerti. Yang penting, habis dilahap huruf-huruf itu. Nah, itu yang bikin skorpisai itu nggak. Nggak naik bangsa. Karena reasoning-nya nggak jalan ketika baca buku. Menghubungkan reasoning antar paragraf, antar bab, antar kalimat. Tanya nggak ngerti reasoning itu apa. Nggak jalan. Pokoknya habis dibaca aja. Ludes. Ludes. Hal semacam itu sebenarnya budaya budaya kenapa membaca bisa tanpa reasoning. Itu itu maaf. Karena ada fase di mana kita membaca itu nggak ada reasoning-nya sama sekali. Hanya membaca. Kapan? Waktu ngaji. Ngaji ada reasoning-nya nggak? Nggak ngerti dia. Itu salah satu. Salah satu fase di mana saya melihat. Sorry mengatakan ini ya. Kita belajar ngaji itu. Baca Quran. Tapi nggak ada reasoning gitu. Nggak ngerti nahusorofnya. Itu satu apa ya. Gimana tuh mengatasi itu gitu. Karena kita terbiasa membaca itu melalui proses reasoning. Kapan itu? Ngaji. 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 Sorry mengatakannya. Tapi itu saya menemukan itu. Saya mikir kenapa sih bangsa Indonesia ini? Maka penting kita menaikkan level ngaji ini loh. Harus bisa. Bahasa Arab. Harus bisa bahasa Arab. Itu reasoning-nya kuat. Kalau ngerti. Kalau hanya ngaji kayak model kita dulu, nggak ada reasoning sama sekali. Nggak ngerti mana subjek mana isi mana fiil mana huruf. Nggak ngerti kategori. Pokoknya yang ingin aja. Itu yang nggak dari reasoningnya gitu. kira-kira gimana temuan saya ini? Bisa diterima nggak? Atau enggak bang? Ini budaya. Bukan salah Qurannya. Qur'an itu nahusorafnya tinggi. Tapi budaya kita mengajib itu yang kemudian mematikan proses reasoning ketika membaca. Jangan keras-keras mentungnya, Bang. Itu saya berpikir. Ya terima saja lah. Jadi kita nggak bisa lagi mengembangkan model ngaji. Kasih eman-eman Qur'annya. Tidak mengaktifasi life reasoning gitu ya. Karena nggak mengerti ketika ngaji belajar nggak isi fiil huruf. Kan nggak. Hanya ngelajar huruf hijaya. Alih bata. Kan gitu. Nggak diajarin gramatikanya gitu. Nggak ada reasoning di situ. Itu saya melihat itu. Salah satu kenapa kita ini membaca tapi reasoning nggak jalan. Karena ada budaya ngaji yang tidak support dengan reasoning. Kita harus mencari metode. Ahmad sekarang lagi ini Ahmad. Ahmad Aswaji. Siapa namanya itu? Ahmad di PCI. Ahmad ini bahaya ini. Kalau terus-terusin. Bagaimana mungkin orang membaca kalamnya Tuhan tapi reasoningnya nggak diaktifasi gitu. Tentu itu ada pahalanya per huruf. Iya tapi mestinya sekaligus reasoning dong diaktifasi. Gitu. Ahmad Sasuru. Mati kita ini. Mati budaya kita ini. Dan semua kita kan pernah ngaji seperti itu. Siapa yang pernah ngaji langsung sekalian dilanjutkan dengan Nahusorovnya. Dengan reasoningnya. Saya kira terbatas. Bukan tidak ada. Terbatas. Saya sendiri termasuk yang ngaji sampai SMA tanpa reasoning. Tanpa reasoning. Loh bukan anak kecil jangan diajarin ngaji. Ngajarin ngaji. Oke. Tapi jangan dilupakan. Fase ada. Coba di reasoning gitu. Bukan ajakan untuk nggak ngajarin ngaji. Ya pokoknya reasoning itu Ya kita nggak bisa kalau ngajarin reasoning lalu berbahaya nggak bisa. Karena tanpa reasoning juga lebih berbahaya. Itu salah satu ya. Kenapa kita ini negara muslim yang IQ-nya rendah. kita tidak meningkatkan lagi budaya ngaji kita sampai ke level reasoning apalagi sampai ke level main. Pemodelan. Pemodelan ayat. Eman-eman Qur'annya itu. Eman-eman. Dan itu terjadi secara masif kan. Ngaji tanpa reasoning. mungkin perlu dikasih tahapan lah. Kan nggak mungkin ngajarin listening pada anak-anak kan. Tapi kalau sudah SD makanya guru ngajinya harus dibiar mahal. Guru ngaji kalau sekali datang 25 ribu. Sudah kayak tukang ojek. Sudah kayak tukang ojek gitu. Ini poin penting gitu ya. Poin penting yang kita temukan dalam kehidupan kita sehat. Tapi ini bukan ajakan untuk berhenti ngaji loh. Siapa tadi itu ya? Anak kecil itu ngawur. Anak kecil jangan ajarin ngaji Bang. Wah tanpa parah. yang ngaji tapi tambahin lah. Tambahin dengan tambahin dengan ada reasoning biar kita belajar logikanya dari Quran. Belajar reasoning itu dari Quran gitu loh. Memang berat itu. Cuman tidak bisa kita bilang berat. Harus diupayakan. Harus diupayakan. Ini kebutuhan. Ini agama. Ini agama. Kita juga kadang-kadang ya apa ya guru ngaji dibayar hanya buat ganti setrum listrik dilanggar. Ngawur ya kan. Kurang penghargaan terhadap guru ngaji. Tapi guru ngaji juga ya harus tahu presenting lah. gitu ya. Ini penting. Karena nggak mungkin orang itu bisa intelek kalau reasoningnya nggak jalan. Baca buku kok nggak ada reasoning sama sekali. Nah itu yang kemarin ada di banyak diperbincangkan. Sebenarnya kita itu malu loh sebagai bangsa Indonesia yang tiap hari ngaji ya malu asli tapi reasoning nol malu asli cuman ini harus dikatakan udah saya ajakin bang persetanya dari 50 orang sisa 2 orang. Nggak ada cucurnya sih. Bikin pengajian tuh kasih makan dulu. Ada kupon undian apa gitu loh. Kasih hadiah panci kasih kambing hadiah motor kalau perlu hadiah LOC tiap ngaji di-sponsori oleh donor-sponsori lo harus donor-sponsori kelas ngaji kelas sponsori dandutan kanai. Saya nyuruh Ahmad bahaya kita ini dikira kaum beragama yang nggak punya reasoning jadi ya kamu kita teliti bagaimana orang bisa ngaji sekaligus bisa reasoning itu belum main belum main main itu kemampuan akal untuk membuat konsep sistem dunia lebih tinggi lagi main akal budi itu lebih tinggi lagi ini kemampuan akal untuk membuat dunia dunia fisika itu produk main makanya 400 ya kan 400 bisnis yang kita bikin itu produk main 400 nah inilah kerajaan itu dibikin di 400 jangan dibikin di 200 raja bikin 200 akhirnya habisin sertifikat mertua itu gak ada hanya karena banyak modal lalu dibilang akan suksesnya akal akal budi itu pembuat sistem pembuat dunia itu kemampuan tertinggi dari kemampuan intelektual paling tinggi itu dia bisa bikin sistem nah sarjana sekarang gak sedar sadar paling banter ya risen itu pun pas debat sama pacar gara-gara minta diturunin jata jata apel dia langsung risen nya keluar hanya untuk menyerang untuk berdebat disuruh bikin dunia malah nganggur sarjanain kok gak bisa bikin dunia gak apa kalau sarjana itu disuruh bikin dunia malah pergi nunut di dunia orang lain itu sarjana loyang sarjana loyang iya mending kuliah di PCI lo orang mending memang kok di mending menang mending memang di PCI KB orang kan gak tahu kemampuan inteleksual itu kan kadang-kadang orang gak ngerti apa kemampuan inteleksual disending sama main seperti itu ya memang kuliah di PCI kepenting tapi di rakudu kan lo mending tapi tantangan terberat kuliah di PCI karena harus jual kambing tantangan terberat memutuskan kuliah di PCI jual kambing tanpa gelar gak ada gelarnya tapi pintar S1 S2 lewat S1 S2 itu lewat pokoknya kalau gak ada uang ya kasih dia lingis buat bukain domaret itu pasti mau mengajarin anak-anak kalau gak ada uang kasih lingis buat bukain domaret anak KKN saya kasih kelas semua gitu masih kamu gertak gertak kamu tahu gak kemampuan intelektual itu apa aja gertak langsung kamu tahu resening gak kamu tahu main gak apa itu bang sini UKTM bayarin buat beli donatku aku biar buka cabang lagi kamu sekolah gak ngerti dari awal kemampuan intelek itu apa nah ketika intelektual kita sudah hidup 400 itu udah bisa memahami sistem akal budinya udah kuat kalau 200 itu mungkin akal budinya udah kuat maka dia bikin dunia bikin bisnis bikin ini bikin itu problematiknya adalah diri masih sebagai main nah itu repot nanti berarti kerajaan itu dibuat dibuat oleh anania ya siap-siap digosok kalau ada anania itu itu akan kalau sudah belajar tinggi gini itu nanti cepat anania itu cepat diperlihatkan jadi di 400-an diri itu sebagai main diri itu adalah akal budi bukan akal bulus akal budi seperti itu nah jiri kalau kerajaan ini itu diproduksi oleh diri yang masih sebagai main itu melahirkan apa kalau dia hilang itu ada ketakutan ada ketakutannya karena dunianya akan runtuh itu ada anania-nya di situ caranya gimana di transcendensi dilihat anania apa saja dibalik kerajaan sebelum runtuh selesaikan anania jadi gak runtuh karena memang main itu penting bagi orang kita itu disuruh jadi bikin dunia di bumi makanya dikasih modal tubuh gak dikasih flash disk kasih modal tubuh syarat untuk bikin kerajaan di bumi diri itu ceritanya begitu dikasih tubuh buat bikin kerajaan malah nganggur di bumi harapin BPJS itu sesuai dengan perintah pusat diri itu diberi tubuh di bumi agar membangun kerajaan membangun dunia SK pusat begitu masalahnya adalah belum dunia ini dibangun ketika diri masih 400an itu ada produk sampingannya dalam kerajanya bagus tapi anania yang dibalik itu yang harus dibersihkan seperti itu jadi bagi yang sudah punya tubuh nggak bikin kerajaan itu adalah bentuk pembangkangan tapi kalau bikin kerajaan dulu atas nama sendiri itu juga ilusi malik nggak bikin kerajaan ilusi malik bikin kerajaan atas nama sendiri juga ilusi malik agama ini memastikan hal-hal semacam itu kita clear gitu nggak bikin kerajaan itu juga ilusi malik bikin kerajaan atas nama sendiri juga ilusi malik gitu loh Mas Jayan harus banyak kerajaannya jangan kalah sama yang dibanten kerajaan ubur-ubur ada kan Sunda Empire itu bentuk-bentuk yang lower mind bentuk-bentuk yang lower mind makanya anak-anak itu dari kecil sudah punya imajinasi punya kerajaan lama-lama nafsianya ingkar pada SK Pusat disuruh bikin kerajaan atas nama Abdul Malik atas nama Al-Malik jadi kita Abdul Malik ini malah bikin tangan ke notari saat lupa Abdul Malik waktu itu tapi motif waktu itu belum sebagai Abdul Malik dikasih tubuh itu buat bikin kerajaan jadi nggak boleh nganggur kalau nggak bikin nggak boleh nolak karena kegunaan terbesar diberi tubuh untuk buat kerajaan di bumi itu bisa dari dulu oh ini kerajaannya mau runtuh bisa jadi karena kerajaannya kurang besar tapi yang repot itu mau runtuh mau dirobohi nananiahnya itu harus ditolong kecuali beresinan ananiah baru melapor ini kerajaan atas nama Mungge itu kayak doanya Nabi Sulaiman doanya Nabi Sulaiman bikin kerajaan atas nama sebelum itu diremuk tapi itu harus ilusi ilusinya itu ilusi kesalahan diri itu harus segera di transendensi biaya MT Losen naik nggak turun turun ayo Raja Jogja mana bangkit Bismillah kaum ekonomi menengah kabarnya mulai hilang nggak apa-apa karena bikin kerajaan atas nama diri sendiri ya hilang kalau bikin kerajaan atas namanya ya abadi bikin kerajaan atas nama sendiri diri imam apa gitu ya lagi-lagi ke pendasaran dirinya lagi-lagi pendasaran makanya itu belajar pencerahan itu penting sekolah Harvard kuliah orang sampai jual sawah MT Lose suruh turun apa si masih mam jangan turun soalnya apa belajar apa belajar bikin dunia bahkan orang pun nggak bisa bikin dunia sekampus nggak bisa bikin dunia mana ada coba lihat mahasiswa yang bisa bikin dunia berapa orang berapa yang bisa bikin dunia mahasiswa habisin Wartek Jogja habisin Burjo 4 tahun berapa ton kecang hijau habisin berapa santan itu yang habis gagal penalaran gagal bikin main itu kok wisuda senyum-senyum Alhamdulillah Alhamdulillah syukur syukur apa minta wa'alaikum nggak hidup ngafe sampai nggak pesan kopi kopi sop kukut itu kan nggak ada otak itulah yang kemudian disebut roki gerung si dungu karena dia bilang dungu itu karena penalarannya nggak jelas gimana penalarannya ini yang diteriakin roki gerung dengan istilah no reasoning itu dungu no mind itu lebih dungu lagi ini ini bahaya dan salah satu alasan itu kita dilatih membaca tanpa reasoning di awal-awal kita anggap sudah membaca nggak dong mohon para guru ngaji itu perlu ditertipkan bukan di penjara nggak dinaikkan levelnya ditraining ditraining ulang para guru ngaji jadi pahlawan peningkat IQ di Indonesia Ahmad saya sudah bikin kur'an di breakdown dulu udah just 21 kan Ahmad selesaikan kamu ini ini masalah kebudaya ngaji tanpa reasoning mungkin setan bisa lari tapi kemiskinan kebodohan nggak lari kita ngaji untuk yang tunggu si risetan Ahmad sekarang sudah jadi peneliti dia untuk menyelesaikan masalah kebudayaan ngaji tanpa reasoning itu harus diakhiri jadi saya kritik karena solusinya sudah ada gitu masih Pak CNAD kursi tanpa reasoning kebodohan nggak lari tapi setan mungkin lari kita mau bikin pengajian nanti oh bayarannya mahal bayarannya mahal nggak ada gratis lebih mahal dari MTLO oke gitu ya teman-teman jadi penting itu bagi yang kerajaannya ini diperhatikan diperhatikan ini orang yang punya badan di dunia itu hanya ada dua di dunia nggak punya kerajaan itu juga ilusi malik punya kerajaan tapi atas nama sendiri juga ilusi malik gitu aja jadi gimana Bang punya kerajaan atas nama diri kita Abdul Malik pemiliknya Al-Malik kayak gitu itu insya Allah kerajaannya ya adem ayem gitu yang belum punya kerajaan jangan senyum-senyum Alhamdulillah saya nggak kena ilusi malik malah kamu parah malah kamu itu parah yang belum kerajaan jangan senyum-senyum kamu parah yang sudah punya kerajaan ya parah tapi lebih parah yang nggak punya kerajaan yang nggak punya kerajaan itu lebih parah yang punya kerajaan tapi atas nama sendiri ya itu ya ya parah juga isunya sama-sama ilusi malik kelas ngopi bareng sekarang sudah bertarif Alhamdulillah ya kerajaan itu ngopi bareng itu kerajaan nggak usah lagi kelas-kelas yang yang tidak ada nilai ekonominya jangan itu bikin kerajaan runtuh kayak aku jaman dulu empat mobil hilang karena bikin kogdar asem tertawa imbaman kamu yang nggak bisa gitu di dunia kamu grotas gratis yang nggak isah di dunia itu disuruh bikin kerajaan oke saya kira itu pagi ini terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih